Hai teman-teman, kali ini kita akan membuat sulam pita pada cermin Saya menggunakan cermin lipat seperti ini ukuran 5x6 cm Dan ini sudah ada alas untuk sulamannya Sekarang saya akan buat tanda dikain dulu menggunakan alas sulamnya Dengan cara dijahit celujur Setelah itu, ciplak pola yang sudah ada Untuk membuat bunga mawarnya, saya menggunakan pita satin berukuran 1,3 cm Buat 3 stride stitch di bagian atas Kemudian temperament Kepelkan fold and ribbon yang sudah dibuat Tutorial cara membuat fold and ribbon ada di video yang lain Link ada di akhir video ya Kemudian buat ribbon stitch melipat Kanan dan kiri fold and ribbon Terima kasih telah menonton! Setelah itu, buat loop stitch memenuhi pola bunga bagian bawah Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian membuat kuncup setengah mekar Dengan memasangkan fold and ribbon terlebih dahulu Setelah itu, buat ribbon stitch melipat kanan dan kiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buat kelopak bunga dan daun dengan menggunakan ribbon stitch Dengan pita 0,6 cm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu, buat ranting dengan feather stitch selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai rapikan bagian belakang sulaman dan lepaskan dari bidangan kemudian sebelum dipotong ukur kira-kira dilebihkan 1 cm dari ukuran alas sulam nah setelah dipotong jahit jelujur di sepanjang tepinya setelah itu masukkan alas sulam dan busa yang sudah disiapkan untuk busa ini boleh dipakai kemudian tarik benang dan jahit seperti ini untuk menguatkan kain ke alas sulam setelah itu beri lem bagian belakangnya dan juga bagian cermin yang akan ditempel angin-angin sebentar kemudian ditempel nah cermin lipatnya sudah cantik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati